Intro Petugas Kepolisian, TNI, dan Pemerintah Kabupaten Cerbon yang dipimpin langsung Kapolesta Cerbon dan DIM dan juga Wakil Bupati Cerbon melakukan sidak ke beberapa toko minyak goreng di wilayah Cerbon seperti di kawasan Pasar, Pasar Laran, dan Palihumanan. Dalam sidak ini, petugas menincau dan memasihkan ketersediaan minyak goreng curah yang dijual di sejumlah toko tersebut. Stok minyak goreng curah di beberapa toko saat disidak petugas masih tersedia dan dinilai masih aman serta masih bisa memenuhi kebutuhan di masyarakat. Namun demikian, dalam sidak ke beberapa toko ini masih ditemukan harga minyak goreng curah dijual di atas 14.000 rupiah atau di atas harga eceran tertinggi. Ketika ini harga kait ini, memang sesuai dengan perbedaan itu Kekilo itu adalah Rp15.200 rupiah, Pak Uta, memang Rp14.000 rupiah. Tadi Pak Keporesta sampaikan bahwa ada memang bervariasi karena memang berbeda daripada distributor. Mudah-mudahan ini menjadikan monitoring tugas kita bersama untuk bisa menstabilkan harga yang ada di pasar-pasar yang ada di kompeten cerita. Dengan adanya perbedaan harga tersebut membuat tim Satgas Pangan akan menindaklanjuti dan akan menelusuri penyebabnya. Hanya kemudian memang masih ada terjadi disparitas harga, ada yang Rp14.000, ada yang Rp14.500.000. Nah yang Rp14.500.000 ini yang nanti akan ditelusuri oleh tim Satgas Pangan. Kita mendadak, kita lihat memang stok ini tidak kekurangan ternyata. Namun yang menjadi permasalahan ini harganya masih lebih daripada KFD yang ditentukan atau ditakutkan di pemerintahan. Yang mana pada saat ini permendak yang dilakukan adalah permendak 11 tahun 2022. Petugas juga rencananya akan melakukan sidak ke sejumlah agen maupun distributur minyak goreng untuk memastikan ketersediaan minyak goreng. Serta memastikan agar harga minyak goreng di masyarakat bisa sesuai dengan harga eceran yang sudah ditetapkan.